Kita akan membahas dengan konsep kecemasan ya dan bagaimana mengatasinya Sebelum kita membahas lebih jauh silahkan subscribe channel ini di like dan komen dan di share Cemas itu kita bisa kenali dulu dari ciri-cirinya secara fisik Fisik anda itu mengunggu sebuah apa namanya Bapak anda terangkat seperti ini atau enggak Bator nafas anda itu cepat atau enggak Suara anda itu mengunggungnya cepat atau enggak Atau lambat ya Lalu nafas anda menggunakan dada atau perut Lalu pikiran anda itu mudah takut atau enggak Jadi nafas itu bisa dikenali Ketika orang cemas itu biasanya bahunya akan terangkat seperti ini Kalau ingin cepat Terus nafasnya pakai nafas dada atau nafas perut Nafasnya juga cepat Terus nadanya bisa meninggi atau rendah Lalu dia juga menunjukkan hal-hal yang negatif Jadi untuk mengatasi cepat sebenarnya mudah sekali Mudah sekali Jadi rasakan di sini Dia terangkat atau enggak Relaxkan di sini Lalu nafas anda cepat atau lambat Kalau cepat dilambati Memang enggak Kalau anak-anak bisa ini akan cukup Lalu nafas anda pakai dada atau nafas perut Kalau pakai dada Sekarang nafas perut aja Ya nafas perut Lalu ngomongannya cepat atau enggak Kalau anak anda ngomongnya cepat dan suaranya meninggi Coba sekarang melahirkan seperti ini Dan agar dibesarkan suaranya Relax dan santai Lalu yang berikutnya adalah pikiran anda harus tetap positif Mikin yang baik-baik Mikin yang positif Insya Allah dengan begitu Menggunakan Apa namanya Kebiasaan ini menjadi Menggunakan Cara-cara ini menjadi kebiasaan Pelan-pelan Dan akan menjadi kebiasaan Cemas anda atau kurang-kurang hilang Coba saja anda lakukan Jangan mudah untuk menghilangkan Cemas Silah sama coba tips dari saya Semoga anda menjadi lebih sehat Secara fisik maupun psikis Dari dalam maskul 10